Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Unvideos Oke guys, pada kesempatan kali ini Saya ingin buat tutorial Yaitu bagaimana cara mengatasi problem Seperti ini Teman-teman tidak bisa masuk Pada Login untuk laptop atau PC Jadi walaupun Passwordnya sudah benar Dan teman-teman punya kesulitan Untuk masuk Nah Seperti ini Ini problemnya Kita akan segera mengatasi Problem ini Tapi terbaru Saya minta teman-teman yang belum subscribe Untuk klik dulu tombol subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga Lonceng motivasi Biar setiap pembaruan video terbaru dari saya Teman-teman menjadi orang pertama yang menonton video saya Oke guys Langsung saja kita mulai tutorialnya Nah Teman-teman Klik restart dulu Nah setelah itu Teman-teman klik F8 Pilih Save model With networking Lalu klik enter Nah tunggu sampai proses ini selesai Nah teman-teman masukkan kodenya kembali Nah ingat ya guys Ini Cara Menyertasi Problem seperti ini Bukan karena Salah password Tapi password yang sudah benar Tapi tidak bisa login Jadi teman-teman klik start Lalu klik RGD RGD DIT Nah seperti ini Lalu teman-teman klik Run as administrator Atau enter aja Nah pertama teman-teman Klik EK Local machine Ini Dan tambah ini Lalu pilih software Nah Setelah itu teman-teman Pilih microsoft Ini guys Microsoft Lalu pilih Windows NT Setelah itu pilih Current version Ini guys Lalu pilih profile list Ini guys Ini harus dirubah Ini teman-teman Edit terdahulu Klik rename Kita kasih disini Di rubah Teman-teman klik titik Lalu Di atas Nah di bawah Kita rubah Nah dihapus Oke kita rename Seperti ini Lalu teman-teman klik stake Ganti ke angka 0 Seperti ini Klik ok Lalu real account Ganti ke angka Real account Ganti ke angka 0 Seperti ini Lalu klik ok Setelah itu Pilih file Jadi guys Pilih file Lalu exit Setelah itu Teman-teman klik Klik start Lalu Restart kembali Enter 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 masukkan kode kembali oke guys berhasil masuk nah itu deh guys cara mengatasi problem laptop atau PC yang tidak bisa login seperti tadi ya semoga bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dadah guys